Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronika Hari ini kita akan mengolah bakso dan mie Jangan cuma dibuat bakso kuah aja yuk Ini mending dibuat cemilan simple yang bisa dijadikan ide jualan unik dan juga murah meriah Nah ini buatnya mudah sekali, semuanya pasti bisa buat Jadi sekarang kita siapkan secukupnya bakso sapi dan juga mie instan kering atau mie kuning Nah selanjutnya kita didihkan air secukupnya Kemudian kita rebus dulu baksonya Karena bakso saya ini baru saya keluarkan dari freezer Karena nanti takutnya belum terlalu mateng ya setelah sudah kita goreng Jadi mending kita rebus dulu hingga mateng dan juga lembut Setelah sudah mateng kita bisa angkat dan juga tiriskan Selanjutnya dengan air rebusan yang sama kita patah-patahkan mie instannya Kemudian langsung aja kita rebus 3 keping mie instan setara dengan 200 gram Kita rebus sampai agak mengembang dan juga melar Jadi kurang lebih 4 menitan ya Kemudian kita angkat Nah karena masih panjang-panjang kita gunting-gunting dulu dengan gunting yang bersih Jika sudah sekarang langsung aja kita iris-iris daun bawang secukupnya Kita iris-iris sesuai selera sebelumnya daun bawangnya ini Sudah dicuci bersih terlebih dahulu Dan juga bagian akarnya jangan lupa kita buang Setelah sudah seperti ini Selanjutnya siapkan cabai merah keriting kurang lebih 4-5 buah Ini kita iris-iris kecil-kecil atau gunting-gunting seperti ini Sebelumnya sudah dicuci bersih juga ya Oh iya buat temen-temenku yang belum subscribe channel youtubeku Pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat menonton ya Semoga kalian suka Selanjutnya kita beralih ke baskom yang berisi minstan Kita masukkan sayurannya Yaitu daun bawang dan juga cabai merah keriting Selanjutnya masukkan 2 saset Royco ayam yang kecil ya Kemudian diaduk-aduk kembali Saya menggunakan sarun tangan plastik seperti ini Nah supaya lebih padat dan juga tidak buyar Kita masukkan kurang lebih 3 sendok makan terigu Nah aduk-aduk kembali ya temen-temen Sambil diremas-remas Kalau terlalu kering bisa masukkan 1-2 sendok makan air Tapi kalau tidak perlu tidak usah ya Karena masih kurang terigu Saya masukkan lagi Sampai teksturnya sesuai yang saya inginkan Jika sudah sesuai seperti ini Tangan kita dilumuri dengan minyak terlebih dahulu Selanjutnya ambil kurang lebih 30 gram adonan Kita kepal-kepal kemudian dipipihkan Kemudian masukkan isian 1 butir bakso sapi Atau bakso ayam atau bakso ikan Atau sesuaikan dengan selera masing-masing Kurang lebih seperti ini Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sambil memanaskan minyak goreng Sekarang kita kocok 1 butir telur ayam Yang diberi sedikit kaldu bubuk Agar tidak terlalu hambar Kemudian jika sudah Tambahkan 50 ml air putih Kocok kembali Kemudian tinggal dibalurkan deh Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya Kita balurkan bola-bolanya Nah kemudian langsung aja kita cemplungkan Kedalam penggorengan yang berisi minyak panas Kita goreng sampai mateng dan juga kuning keemasan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk dibolak-balik sesekali agar matangnya juga merata Nah kita goreng sampai mateng ya Ini sudah cukup mateng Kemudian kita angkat Nah dari segi tampilan ini enak banget Dan ini gurih sekali Wanginya wangi banget Dijamin anak-anak sampai orang dewasa pasti pada suka Ini coba saya potong belah ya teman-teman Tuh hasilnya seperti ini Cantik banget Super lembut Nah ini bisa kalian tusuk Per dua seperti ini ya Jadi dibelah dulu Biar lebih kelihatan cantik Nah ini aman ya Tidak gampang lepas-lepas Walaupun ada lepas sedikit Tapi ini tetap kokoh Dijamin enak banget Tinggal disajikan dengan sawo sambal Ini dicoba yuk Wow rasanya bener-bener nikmat Enak super wangi Selamat mencoba Semoga kalian suka